Pagi hari ini saya akan membacakan amanat wali kota Semarang berkaitan dengan pencanangan perwali dalam rangka PPKM di tahun 2021 ini. Melihat kondisi kota Semarang beberapa hari lalu, di mana terdapat seribuan kasus aktif COVID-19, kita perlu mendukung upaya pemerintah pusat demi menekan penyebaran COVID-19. Adanya PKM merupakan jalan tengah penanganan COVID-19 antara kepentingan medis dan ekonomi. Alhamdulillah langkah Pemkot Semarang saat ini diadopsi di Jawa dan Bali. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen, tujuan, harapan kita bersama untuk memujudkan Semarang menjadi kota yang aman dan kondusif, sehat, mudah-mudahan bisa tercapai. Selesai. Terima kasih. Apel pagi, selesai pasukan dapat diubarkan, dilanjutkan dengan konferensi pers oleh Forkopimda, kota Semarang. Teman-teman orang-orang, teman-teman media, pagi ini akan dilakukan seremoni ya mas. Untuk penutupan jalan, ada yang ditutup mulai jam 21.00 sampai jam 6.00, tapi ada 3 ruang jalan yang ditutup 24 jam, yaitu jalan Tanjung, kemudian sampai tengah Cepriadi. Jadi ini yang diharapkan bisa mengurangi arus untuk orang bisa melakukan perjalanan. Jadi diharapkan ini bisa efektif dan masyarakat juga bisa melahami penutupan jalan ini. Bisa turun, berhasil di perang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.